selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezeki yang lancar ya amin oke pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi aplikasi PCR yang sering keluar sendiri tonton ya oke jadi ketika kita menggunakan aplikasi PCR sering keluar sendiri disini ada triknya buat teman-teman semua jadi untuk yang pertama jadi buat teman-teman yang ingin versi gratisan ketika masuk di aplikasi PCR silahkan tekan saja di bagian aplikasinya kemudian kita hapus saja di bagian datanya teman-teman ya kita hapus data seperti ini dan otomatis kita akan bisa masuk ke aplikasi PCR ya tanpa harus kita berbayar teman-teman ya oke dan disini ada menu lewati silahkan klik saja seperti ini otomatis kita bisa masuk secara gratisan teman-teman ya jadi ketika teman-teman tidak bisa masuk di aplikasi dari PCR ini silahkan teman-teman bisa pilih saja di bagian hapus data oke jadi kesempatan kali ini kita akan bahas secara mengatasi aplikasi PCR yang sering keluar sendiri teman-teman oke jadi ketika kita menggunakan aplikasi PCR dan sering keluar sendiri disini untuk langkah yang pertama teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan setelah kita masuk di dalam pengaturan disini kita pilih saja di bagian manajemen aplikasi kemudian kita pilih di bagian daftar aplikasi kemudian teman-teman bisa cari saja namanya adalah PCR kita klik seperti ini kemudian di bagian penyimpanan disini teman-teman bisa pilih saja di bagian hapus charge oke jadi untuk mengatasi dari aplikasi PCR yang sering keluar sendiri kita bisa atur menggunakan di bagian penyimpanan dan kita pilih saja di bagian hapus charge oke dan ketika untuk aplikasi dari PCRnya masih sering keluar sendiri silahkan klik saja di bagian hapus data otomatis kita akan masuk seperti di awal tadi teman-teman ya oke kita klik saja seperti ini itu untuk cara yang pertama kemudian untuk cara yang kedua silahkan teman-teman bisa masuk saja ke playstore kemudian disini kita masukkan saja untuk aplikasinya adalah PCR oke dan ketika ada menu update seperti ini silahkan teman-teman bisa diperbarui untuk aplikasinya jadi untuk aplikasi seperti ini biasanya developernya akan memperbarui aplikasinya ke versi yang terbaru oke jika untuk PCR teman-teman masih sering keluar sendiri silahkan teman-teman bisa di update saja ke versi yang terbaru dan disini juga ada infonya tentang aplikasi versi yang terbaru tersebut oke ya jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi dari PCR yang sering keluar sendiri jadi kita update kemudian jika tidak kita bisa hapus data di bagian pengaturan aplikasi oke semoga bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitaan terbaru dari channel ini oke selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati